Dua hari menjelang masa akhir pelaporan SPT pada tanggal 31 Maret kantor pajak pertama, Pontianak semakin mendudak dikunjungi wajib pajak yang akan melaporkan SPT tahunan. Sedikitnya 100 orang petugas pajak pun dikerahkan untuk melayani wajib pajak hingga sampai hari Sabtu yang lalu. Menurut Kepala KPPP Pontianak Nurbaiti Munawarro, antusias masyarakat hingga hari Sabtu tercatat 41.665 wajib pajak. Yang melaporkan SPT tahunannya. Ada 4 kategori wajib pajak yang melaporkan SPT tahunnya yaitu badan usaha, orang pribadi atau karyawan berpengasian lebih 60 juta, atau orang pribadi karyawan berpengasian kurang dari 60 juta setahun, serta orang pribadi non-karyawan. Lebih cenderung WP sudah menggunakan e-feeling melaporkan SPT-nya karena sistem ini sudah diterapkan sejak tahun 2014 yang lalu. Kalau yang datang sini mereka hanya untuk lebih mengangkuratkan lagi datanya. Semakin tahun, kesadaran masyarakat melaporkan SPT yang semakin meningkat. Tahun ini dikirakan mencapai 50%. Hari ini, sampai dengan jam ini, sudah hampir 40.000 wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilannya. Nah, batas akhir untuk pelaporan SPT tahunan PPH bagi wajib pajak perorangan atau orang pribadi, itu kan paling lambat 31 Maret 2018. Nah, kami juga buka, tahun 31 Maret 2018, kami membuka layanan untuk penyampaian SPT tahunan. Meskipun memang melalui e-filing, hanya saja masyarakat wajib pajak memang banyak yang datang ke kita karena bisa jadi ada yang terlupa efek seringnya. Padahal dengan program e-filing ini sebenarnya kita mengedukasi masyarakat untuk bisa melakorkan dari mana saja, tidak harus ke kantor pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak. Namun demikian, mungkin dalam tahap edukasi ini memang mungkin masih ramai karena WP kebanyakan lupa e-filing, sehingga kantor kita minta e-filingnya. E-filing. Adanya e-filing memberikan kemudahan wajib pajak melaporkan setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi, jika terlambat melaporkan, maka dikenakan sanksi denda 1 juta rupiah per bulan bagi badan usaha dan orang pribadi 100 ribu. Dari Pontianak, Kuntan Barat, Tut Uri Handayani, Borneoan TV mengabarkan. Dari Pontianak, Kuntan Barat, Tut Uri Handayani, Dari Pontianak, Kuntan Barat, Tut Uri Handayani, Pertanyaan Barat, Tut Uri Handayani, menikah terlambat belayah per bulan Dari Pontianak,